Profil Amanda Rigby, perempuan yang diisukan berpacaran dengan Andre Taulani Setelah isu perceraian yang melibatkan dirinya, Andre Taulani kini ramai diberitakan sedang menjalin hubungan dengan Amanda Rigby. Keduanya sering terlihat bersama dalam beberapa sitcom televisi, yang memperkuat spekulasi tentang kedekatan mereka. Ditambah belum lama ini, Andre juga tertangkap basah sedang memotret Amanda secara diam-diam saat ia tampil dalam sebuah adegan mengenakan gaun biru. Momen tersebut kemudian diunggah oleh seorang pengguna TikTok dengan nama akun Lucky Richem. Pemilik nama asli Amanda Lintang Larasati Rigby ini lahir pada 6 Januari 1992. Ia merupakan seorang aktris, model, pembawa acara, dan pengusaha asal Indonesia yang memiliki keturunan Jawa Inggris. Amanda menempuh pendidikan di SMA Fons Vitae I dan kemudian melanjutkan studi di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, di mana ia mengambil jurusan ilmu komunikasi untuk jenjang S-1. Meskipun telah menyelesaikan studi, Amanda dikenal luas karena kiprahnya di dunia hiburan dan bisnis, menggabungkan bakat dan keterampilannya dalam berbagai bidang untuk membangun karir yang sukses. Amanda mulai dikenal luas setelah berperan sebagai Lea Michele dalam penampilan akting perdananya melalui sitkom berjudul Kejar Tayang yang Tayang dari 2009 hingga 2010. Kepopuleran Amanda semakin meningkat ketika ia memerankan Lufita dalam sitkom The Transmart pada periode 2016 hingga 2017. Peran-perannya dalam dua sitkom tersebut membantunya mendapatkan perhatian besar dari publik dan media. Selain kiprahnya di layar kaca, Amanda juga memasuki dunia film layar lebar dengan debutnya dalam film Saralfei, Stadu Iskandal yang dirilis pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2021, ia terlibat dalam dua film dari trilogi arahan Anggi Umbara, yakni I dan Survival. Di luar dunia hiburan, Amanda juga sukses menjalani karir sebagai pengusaha dengan memiliki sebuah kafe yang dinamakan Rigby's Cafe, menggabungkan minatnya dalam bidang kuliner dengan kehalian bisnisnya. Amanda Rigby jarang terlibat dalam berita miring, sehingga lebih sering mendapatkan pujian atas kecantikannya serta bakatnya dalam akting dan bisnis. Reputasinya yang bersih dan profesional membuatnya menjadi salah satu selebriti yang dihormati di industri hiburan. Kerampilannya di layar kaca serta keberhasilannya dalam menjalankan bisnis menambah daya tariknya di mata publik dan media. Terima kasih telah menonton!